Halo sobatku Halo sultanku Nah kita membahas untuk lapor terseksali ini yaitu adalah pembelian saat hari ini gua itu mau beli sesuatu gc itu ada di bagian baby eksklusif ya jadi di bagian sini kan baru 363 dan juga akun ini enggak bakalan buat jual saat ini juga jadi gua bakalan tetep stay stabil ada di bagian server 492 ya semoga dengan tidak menjual akun ini kita mendapatkan uang juga ya darin ya dari bantuan kalian semua mau share juga untuk video-video seperti ini dan juga udah mendukung channel ini juga thank you banget buat kalian semuanya nah pendaftaran teman ini ini gua ada untuk ID gua ya ini masih sisa banyak banget karena gua baru 15 per 40 sampai 40 kali ya juga ini versinya season kedua kalian fokus banget aja ke bagian fortress kalian hingga ke level 24 agar terbuka untuk T8 kalian yaitu adalah camp pelatihan-pelatihan kalian ya hingga ke level ke-8 ini nah ini fokus banget karena upgrade butuh level 24 kali ini kita akan coba untuk beli VIP ketiga aja dan juga aku bakalan kaitkan untuk IM30 gua yaitu ada di bagian keamanan akun ukein ya keamanan akun untuk akun IM30 kita akan dapatkan rekrutan 300 dan juga poin battle rekrut juga dua kali nah ini kita ambil aja untuk pengikatan fokus gabung ke bagian email utama kalian kalau kalian benar-benar tidak mau menjual akun tersebut dan kita coba untuk cek lagi untuk VIP-nya ya di ketiga di sini eksklusifnya hadiahnya yaitu adalah koin warna ungu lalu fragmentnya 30 dan sebagainya Oke kita buy aja dengan menggunakan diskonnya dan harganya jadi 31.000 rupiah ya dan terkena biaya pajak sekian lah disini gua menggunakan untuk Google Gopay yaitu Gopay ya aduh aduh Hai actually di sini cocok banget gua ngopi aja ya guys ini fokus juga guys jadi usahakan hingga ke VIP ke-8 caranya gimana sih Bang jadi kalau kalian mendapetin diamond diamond-diamond kalian kan udah punya tuh kalian ikut aja untuk duel juara ya duel juara seperti ini lalu kan suruh ada yang versi ya kayak taruhan dan sebagainya kamu menggunakan aja agar kelipatan-kelipatan apalagi kalau sampai final kamu juga akan mendapatkan hadiah juga loh guys nah disini untuk hadiahnya udah muncul dari paket mewah VIP 3 VIP 2 lalu VIP 1 dan juga pembelian grace saat pertama kali gua kayaknya udah pernah beli yang lainnya tapi kayaknya historinya bakalan hilang juga enggak tahu kenapa mungkin kehapus juga sih nah disini adalah histori-histori pembelian gua untuk saat ini lumayanlah buat kenang-kenangan juga gua buatin video ini apa yang gua beli juga ya guys nah di bagian sini kita akan cek lagi untuk heronya yaitu adalah coin karena gua juga mengikatin si Queen sendiri gua fokus ke bagian ini yaitu adalah coin kenangannya hingga mencapai 30% kan lumayan banget ya hadiahnya entah itu menggunakan plot ataupun hal-hal yang lain tapi ini tidak berguna untuk masalah skill perlengkapan kayak untuk ngelawan hero musuh ya ini cuman khusus untuk ngelawan kita zombie aja atau plot-plot kayak gitu kita bisa dapetin mutan gitu juga bisa untuk nampatin karena gua udah nyobain wah kelapa gua serang plot ini nambah poin kenangan kan saat pakai Queen ini ternyata dapet enggak enggak sesuai dengan hal ini ya karena ini cuman saat membunuh zombie aja jadi kayak gitu untuk versi skillnya si Queen kebagian rampas habis tersebut ini karena gua buatnya versi Indonesia sih guys kalau kita akan coba untuk rekrut dulu ya sekali aja nih Oke kita ada gacha sekali dapatnya Baron lalu kita klaim juga hadiahnya 40 kali ini apalagi nih Wah ini kartu elite acak ini lumayan banget karena kita bisa dapetin hero acak yang warna ungu apa aja nggak tahu sih ya ini ini kita lihat dapatnya Baron Oke Baron kan udah jadi gua bisa untuk gabungin ke hal yang lain sih sebetulnya nanti kita akan coba lagi kalau kita udah dapetin ya di sini warnanya ungu yang menu temen-menu temen sendiri udah dapet sih tinggal lainnya aja kalau mau gabungin kan harus butuh lagi gua ini kayaknya harusnya nih rambut yang dapet sadoris lagi sekali nanti gua bakalan upgrade di siri bagai ini ya pbk ini udah jadi emas lalu aja gua pindahin entah itu ke kobayakawa ke Fujiwara ke Alice kayak gitu saat dulu 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 ya nih Alice juga butuh sekali lagi agar bisa untuk dapetin ini bintang tiga bintang maksimal yang ada di bagian last folder sendiri DP kalau masalah CP Bang ini 7,6 kenapa karena disini ini gua enggak masukin ya hero-heronya ini masih kosong ini masih kosong lalu juga yang di bagian sini rumah sakit gua itu Aduh masih banyak banget rumah sakit nih hingga lima harian belum kelar-kelar juga jangan menggunakan diamond ya enggak perlu sih kalian menggunakan diamond buat apa juga menggunakan diamond Rugi nanti lebih baik untuk diamond kalian kalian fokusin ke VIP nanti kalau udah VIP ke-8 nih cocok banget nih kecepatan konstruksi kecepatan penelitian kecepatan gerak yang paling penting yaitu adalah nyalakan radar dan langsung selesaikan semua Intel nah inilah yang paling cocok nanti langsung auto-skip nggak perlu kalian fokusin satu persatu untuk radarnya seperti ini kayak ambil contoh kan ini satu persatu kita harus ngelawan zombie nih itu akan terkena biaya bensin lima kan Nah kalau kalian menggunakan radar kagak bakalan dapat potongan bensin tersebut jadi utuh banget dan kalian tinggal kita klaim-klaimin aja Nah itulah furnitur eksklusifnya dari VIP ke-8 di bagian last fortress sendiri kalian bisa secara gratis biasanya gua seribuan sih guys kayak gini udah ada 1000 diamond baru gua belikan sekali nanti kan ada masih ada turahan biarin aja dulu tak gunain hal-hal yang lain kelihatannya yang mau cepet kayak ini contohnya konstruksi ya gue cepetin kalau nggak ada yaudahan 9955 terus tambahin Pak tambahin satu nah kayak gini doang ini masih lama banget karena masih nunggu juga ini ada tujuh harian nih gua bakalan upgrade untuk kemana Hai Nah kita tunggu 17 hari nah ini lama banget untuk mencapai titik T8 karena baru fortressnya yang versi 24 masih tambahan kalian butuh camp pelatihan camp pelatihan ini tiga-tiganya harus level 24 juga dan itu membutuhkan besi dan juga gold koin Z itu sangat banyak banget jadi sering-sering aja untuk kalian menjarah ya di bagian sini gua pun suka jarah juga setiap hari ya ini adalah sebuah game survival dimana pertarungan dengan sebuah tim dan juga diplomatik ataupun perintahan banget lah agar enggak terkena kik benda mempunyai aliansi aliansi kita harus snap biar enggak kita gagal ataupun kalah lah otomatis dan kita bisa untuk tetap berkembang untuk maju lagi nah seperti itu untuk game last portrait sendiri ya penyediaan sering-sering aja untuk kill agar battle kalian mempunyai kenangan yang baik di akun kalian sendiri secara pribadi yaitu hebatnya untuk game ini dan juga game ini sangat santai banget walaupun game online ya pay to win banget tapi bisa untuk santui jangka panjang juga dan banyak banget orang-orang yang main di game last portrait cara sendiri ini Oke mungkin segitu aja untuk informasi dan juga eksklusif lalu di bagian VIP dan juga apa yang harus kalian lakukan sih di bagian season kedua ini Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye bye